Al-Fa'idatul Hamisah Fa'idat kelima dari Hadis apa ini? Hadis Aisyah Masih terkait dengan perebutan anak Para ulama dari tiga madhab Malikiyah, Syafiyah, dan Nabilah mengatakan Amrun Nabiyei Sallallahu Alaihi Wasallam Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk berhijab Dari anak kecil itu Abdullah bin Zammah Saudara kandungnya Kenapa berhijab? Sebagai bentuk Kehati-hatian Kenapa? Lima Lima atau lama Karena setelahnya tidak ada Minkan disitu Berarti lama sekarang Lama ro'asyabaha kawiyan Tadkala Nabi melihat Ada kemiripan yang jelas Yang kuat Antara anak itu dengan Ujbah bin Abi Waqqos Tadkala kemiripannya jelas dengan orang lain Yang bukan sanak kerabat Sementara orang lain memang mengklaim Ini anak saya Yaitu hasil dari Perzinaan di masa jahiliyah Maka Nabi memilih Kehati-hatian Berarti Berarti siapa? Kemungkinan memang Kemungkinan memang Abdullah bin Zammah ini Sebenarnya adalah Anak dari Ujbah bin Abi Waqqos Bukan dari keluarga Zammah Maka Saudah disuruh Untuk berhijab Dari Saudara kandungnya itu Saudara kandung dari Hukum Tahir Anak ini lahir Di keluarga itu Tapi kemungkinan Memang sebenarnya adalah Hasil dari perzinaan Di masa jahiliyah Dengan orang lain Si hamba sahaya Perempuan itu Ini sebagai Petuk kehati-hatian Yang keenam Anahukmalwato ilmu haram Kalhalali Fihurmatil musaharoh Bawasanya hukum Hubungan suami istri Istilahnya ya Tapi bukan suami istri Ini diharamkan Karena zina Hamba sahaya Dari keluarga Zammah Berzina dengan Keluarga Dengan siapa Ujbah bin Abi Waqos Di masa jahiliyah itu Maka hukumnya Adalah Seperti Orang yang halal Apa makna Orang yang halal Yaitu orang yang Bukan mahrum Tentang Wawak alamni Hurmah Kehormatan Yaitu Wawak alamni Hurmah disini Artinya kehormatan Atau kah Diharamkannya Al-musaharoh Musaharoh artinya Adalah Perbesanan Cuma dari sisi mana Kata beliau Disini Wa wajah Sisi pendalilannya Anasaudah Mungkin akan kawin Ini untuk orang yang Masih fitrah dan taat Kepada Allah Bukan Segalanya Dimakan Al-musaharoh artinya Beliau disini Dari sisi mana Tatkala sahaja Anasaudah Maka ini menunjukkan Zam'ah Tetapi Tatkala nabi menyuruh Menyuruh untuk berhijab Berarti hakikatnya Nabi Menyuruh untuk Saudah Menyikapi Saudaranya itu Bagikan orang asing Yang masih mungkin Untuk dinikahi Berarti apa Hakikatnya Si Abdullah bin Zam'ah ini Dia memang Bagikan Anak Bukan anak Zam'ah Sebenarnya Tetapi Anak dari Ya Orang yang berzinah Yaitu Ujbah bin Abi Waqqos Makanya Hakikatnya Dia itu tetap Dinisbatkan Kepada Orang yang Seakan-akan Betul-betul menikah Menikah dengan Hamba sahaya tadi Ini hakikatnya Adalah anaknya Ujbah bin Abi Waqqos Makanya Berarti Dia adalah Bukan mahrum Bagi Saudah Berarti memang Harus ada hijab Di antara mereka berdua Walaupun Secara Hukum rasminya Karena ada Dalil syarih Bahasanya Anak Dimisbatkan Kepada Dimana Dia lahir Dia lahir Di keluarga Zam'ah Ya sudah Dia Anaknya Zam'ah Tetapi Nabi tahu Pada hakikatnya Ini adalah Hasil air mani Orang lain Walaupun Itu adalah Air mani Perzinaan Tetapi Tetap saja Itu air mani Orang lain Maka berarti Seakan-akan Hasil dari Suatu Pernikahan Memang ini Agak-agak Pelik Hukumnya Itu Jadi Walaupun Secara Rasmi Abdullah Ini Anak Dari Zam'ah Tetapi Secara Hakikatnya Nabi Sendiri Tahu Dan Menyuruh Untuk Saudah Menyikapi Abdullah Ini Bukan Anak Zam'ah Tapi Anak Orang Lain Berarti Wajib Berhijab Buktinya Nabi Menyuruh Saudah Itu Wajib Berhijab Tapi Dari Sisi Warisan Nabi Tetap Menjadikan Bahwasannya Anak Ini Akan Mewarisi Zam'ah Makanya Dikatakan Abdullah Bin Zam'ah Karena Dalil Sarinya Mengatakan Al-Walad Lil Firosh Anak Itu Dinisbatkan Kepada Siapa Yang Melahirkan Dia Sementara Yang Melahirkan Dia Adalah Hamba Sahaya Itu Dan Nambah Sahaya Itu Tuannya Adalah Zam'ah Memang Yang Namanya Perzinaan Itu Menimbulkan Kepelikan Jadi Pelik Jadi Berbagai Urusan Jadi Susah Wajib Berhijab Tetapi Tidak Boleh Dinikahi Kenyataannya Karena Hukum Rasminya Ini Saudara Sendiri Tapi Tetap Berhijab Memang Jadi Susah Walaupun Satu rumah Harus Berhijab Gara Gara Dia Benih Dari Orang Lain Ini Yang Salah Yang Berzina Anak Jadi Kacau Urusannya Ini Malhab Dari Hanafiah Dan Hanabilah Adabun Malikiyah Menyelisihi Mereka Bagi Mereka Tidak Ada Kesan Bagi Hubungan Perzinaan Tadi Walaupun Menghasilkan Anak Walaupun Kita Tahu Ini Anak Ini Maninya Orang Itu Tapi Tadkala Nabi Menghukumi Secara Hukum Duhir Hukum Syar'in Anak Ini Masih keluarga Zam'ah Makanya Dikatakan Abdullah Bin Zam'ah Maka Berarti Apa Tetap Anak Ini Dianggap Airmaninya Adalah Airmani Dari Tuan Yang Asli Tadi Liat Adami Tiramih Kata Dua Matab Ini Karena Perzinaan Itu Tidak Layak Dihormati Maka Airmaninya Itu Tidak Dianggap Ada Dia Tetap Dihukum Sebagai Hukum Pezinaan Tetapi Dia Tidak Layak Untuk Kemudian Mengatakan Ini Anak Saya Tidak Layak Airmanimu Tidak Ada Harganya Buktinya Dalainnya Nabi Mengatakan Anak Itu Dinisbatkan Kepada Katilnya Itu Atau Tilam Yaitu Wanita Itu Wanita Itu Milik Siapa Secara Rasmi Milik Keluarga Zam'ah Maka Anak Ini Tetap Milik Keluarga Zam'ah Secara Rasmi Sementara Untuk Pezina Maka Dia Hanya Mendapatkan Batu Makanya Da'waan Dari Utbah Bin Abi Waqqos Ditolak Oleh Nabi Walaupun Melalui Perantaraan Orang Termasuk Yang Paling Nabi Sayangi Yaitu Sa'ad Bin Abi Waqos Memang Ini Khilaf Karena Di Dalam Hadis Nabi Seakan Akan Memberikan Dua Hukum 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 Secara Rasmi Ini Keluarga Utbah Namun Tetap Saja Saudah Disuruh Berhijab Dari Saudaranya Itu Maka Seakan Akan Ada Dua Hukum Yaitu Gara 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 Ketujuh Anah Hukmal Hakim Layu Ghayirul Amra Fil Ba'kin Dan Ini Ketentuan Dari Para Ulama Banyak Sekali Dan Ini Juga Penjelasan Dari Umar Ibn Khotob Sebagaimana Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bay Hakim Di Asunan Al-Qubra Dan Lain-lain Hukum Seorang Hakim Itu Tidak Merubah Kebenaran Yang Hakiki Tidak Merubah Kenyataannya Secara Batinnya Secara Dohirnya Karena Nabi Sudah Menetapkan Hukum Syari Anak Dinisbatkan Kepada Keluarga Yang Melahirkan Dia Tetapi Secara Batin Nabi Tahu Anak Ini Bukan Dari Air Mani Keluarga Itu Makanya Nabi Menyuruh Untuk Saudah Tetap Berhijab Ini Menunjukkan Walaupun Secara Dohir Hukum Hakim Mengatakan Ini Milik Sifulan Tetapi Secara Hakikatnya Kebenaran Itulah Yang Akan Berlaku Nanti Di Hari Kiamatnya Makanya Walaupun Hakim Mengatakan Tanah Ini Milik Sifulan Buktinya Apa Buktinya Gerannya Di Tangan Dia Tapi Kalau Ternyata Gerannya Itu Palsu Maka Tetap Di Sisi Allah Orang Tadi Menguasai Tanah Dengan Cara Yang Haram Hanya Saja Hakim Hanya Diwajibkan Menghukumi Sarab Dohir Maka Yang Dosa Tetap Apa Namanya Faidah Yang Ini Maka Dengan Kaidah Tadi Apabila Orang Yang Diuntungkan Dimenangkan Dalam Hukum Tadi Dalam Mahkamah Tadi Dia Tahu Dialah Pelaku Kebatilan Maka Baran Tadi Tetap Haram Untuk Dia Walaupun Hakim Mengatakan Ini Milik Tapi Si Hakim Yang Yang Soleh Mengatakan Kami Hanya Menghukumi Sarab Dohir Kalau Sebenarnya Kau Sini Tahu Kau Telah Melakukan Manipul Terhadap Data Terhadap Saksi Atau Bukti Maka Berarti Kau Tahu Ini Adalah Bukan Hak Maka Dia Haram Walaupun Aku Telah Memberikan Kepadamu Maka Nabi Mengatakan Apa Apa Itu Orang Ini Hanyalah Mengambil Sepotong Dari Neraka Sebegimana Dalam Hatis Ummi Salamah Itu Benar Tapi Ternyata Keliru Cuma Dia Menyangka Ini Pernikahan Yang Benar Maka Nasab Memang Akan Disusulkan Pada Dia Sebagaimana Kata Para Ulama Bahwasanya Anak Dari Hasil Pernikahan Yang Syubuhat Nikah Syubuhat Tetap Anaknya Sah Kepada Orang Itu Karena Dia Berjalan Sesuai Dengan Keyakinan Keyakinan Yang Betul Bukannya Dia Sengaja Memanipulit Tapi Dia Yakin Ini Betul Cuma Ternyata Dia Keliru Seperti Apa Menikahi Saudari Susuan Tapi Dia Tidak Tahu Tahu Diberitahu Belakangan Ini Saudari Susuan Tapi Terpisah Sekian Lama Maka Tetap Anaknya Itu Adalah Anak Dia Ketika Terjadi Anak Kalau Belum Alhamdulillah Tidak Pening Urusannya Tapi Wajib Dipisah Kalau Sudah Tahu Setelah Itu Dan Menjadi Pastilah Disitu Kehormatan Perbesanan Tetap Dinisbatkan Ini Anak Dia Walaupun Sebenarnya Ayah Dan Ibunya Ini Saudari Apa Namanya Itu Ya Saudara Sesusuan Tapi Wajib Dipisah Setelah Itu Bitti Fatil Ulama Fima A'lam Dengan Kesepakatan Para Ulama Setakat Yang Saya Ketahui Kata Syekhul Islam Walaupun Pernikahannya Itu Sebenarnya Batil Di Sisi Allah Dan Di Sisi Rasul Demikian Pula Setiap Hubungan Yang Mana Diakini Ini Tidak Haram Padahal Dia Itu Haram Yaitu Masih Syubuhat Orangnya Menyangka Ini Benar Padahal Ternyata Keliru Maka Di Sisi Allah Memang Ini Haram Tetapi Hasil Anaknya Itu Tetap Dinisbatkan Pada Dia Bisa Dengan Orang Yang Sengaja Membuat Tipuan Atau Membuat Ya Itulah Di Hubungan Perzinaan Dia Tahu Ini Zina Ini Maka Money Dia Dianggap Tidak Ada Harganya Baik Ilahuna Wallahu A'lam Subhanak Allahumma Wabiham Tikala Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wabudu Ilaik Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakum Wa Khairan Alhamdulillah